selamat menikmati negara Republik Indonesia merayakan HUTRI yang ke-75 sebelumnya saya mengucapkan dirgahayu negara Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka pada kesempatan video kali ini berhubung hari ini saya tak ada pekerjaan untuk melaksir apapun saya akan menjelaskan bagaimana kita merawat mobil L300 khususnya diesel biar tetap awet nyaman kita pakai maka dari itu apa-apa saja yang harus kita perhatikan kita rawat ikuti terus video ini sampai selesai sebelumnya saya sudah mengecek kondisi rem depan dan ini Alhamdulillah kemarin sudah saya cek masih dalam keadaan aman dan untuk kondisi setelan rem belakang dan kampas rem belakang juga sudah saya cek ini juga masih aman kebetulan kali ini saya juga mau mengganti oli mesin nanti setelah ini akan saya ganti untuk oli mesinnya karena sudah masa untuk menggantinya untuk perawatan aki kita harus memperhatikan kondisi airnya ini adalah batasan untuk paling tinggi dan ini adalah batasan untuk paling rendah jangan sampai air aki itu sampai kurang nanti akan jadi boros untuk masa pemakaian aki dan Alhamdulillah untuk aki ini sudah hampir satu tahun setengah ini masih bagus ini adalah untuk tabung untuk oli power steering kita juga harus mengecek ini jangan sampai berkurang dan ini artinya masih aman ini selanjutnya untuk air radiator biasanya kalau kita mengecek kondisi sebelum kita jalan sebelum kita menghidupkan mesin kita cek air radiator ini kurang sedikit nah ini ini kurang sedikit dan untuk tampungan air radiator ini memang sengaja saya pindah sini sebelumnya kan ada di bawah jok situ sebelumnya ada di bawah jok situ sekarang sudah saya ganti kita pindah disini untuk tampungan air radiator kita ngisinya tidak boleh sampai penuh kita harus ini sudah ada batasannya kita ngisinya dan perlu diperhatikan juga kita berusaha jangan sampai kehabisan bahan bakar karena kalau bahan bakar itu mepet nanti kotoran yang ada dalam tanki itu nanti akan tersedot ke atas dan nanti akan menyumbat di pompa solar ini ini bisa menyebabkan kangenan ini jadi untuk nyalanya itu susah untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu kita juga harus mengecek kondisi tampungan olirem tampungan olirem harus juga kita cek ini artinya masih aman ini batas maksimal ini berada di batas maksimal nah ini kita tutup kembali untuk selanjutnya berhubung kita mau mengganti olirem maka untuk filter angin juga kita lepas dan kita bersihkan nah ini jangan sampai untuk filter angin itu warnanya sampai hitam ini akan mempengaruhi tenaga mobil itu sendiri dan kalau saya untuk filter solarnya yaitu ini saya itu menggantinya itu sekitar tiga bulan sekali saya ganti ini sedangkan untuk filter oli itu juga tiap tiga kali ngetap saya ganti kebetulan yang untuk ganti oli yang sekarang saya tidak mengganti karena untuk yang kemarin sudah saya ganti dan ini adalah untuk mengecek oli nah ini ini adalah untuk mengecek oli dan sekarang saya mau mengganti oli mesin saya menggunakan kunci 17 ini terangin jangan lupa kita bersihkan selamat menikmati jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis mantap untuk oli saya pakai pelumas egip dan ini kebetulan untuk yang terakhir dan sudah saya tuang ke galon yang isi lima literan dan ini tepat empat liter setengah ini untuk oli sebanyak empat liter setengah ini ini adalah oli egip yang sudah saya tuang ke galon terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian untuk video kali ini lanjut video-video yang akan datang jangan lupa like, komen, tentunya subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh